assalamualaikum teman-teman ketemu lagi ya di video terbarunya kali ini masih tetap mereview bangunan sakubar dan prop id-nya bisa di save dan diedit ya teman-teman jadi teman-teman bisa kita kunjungi langsung prop id-nya dan jangan lupa untuk di like ya bangunan sakubarnya dan untuk prop id-nya nanti saya lampirkan ya di video yang sedang berlangsung ya teman-teman jadi teman-teman bisa menggunakan bangunannya bangunannya ini yaitu rumah sekaligus tempat jualan bunga teman-teman jadi banyak sekali bunga-bunga di halamannya itu nah ini ya teman-teman bangunannya itu tuh banyak sekali kan teman-teman bunganya ada warna-warni ya lengkap sekali ya teman-teman bunganya bagaimana kalau kita langsung review aja ya teman-teman bangunannya kita langsung aja ya ke videonya Hai teman-teman kita langsung aja ya ke videonya tapi tunggu dulu lihat kiri-kanan apakah ada mobil mobil kan ada kiri-kanan mobilnya teman-teman nanti ketabrak kita baca tulisannya ini dulu ya teman-teman yang punya siapa nih Halo guys perkenalan nama saya Rizky Aulia tapi bisa dipanggil Aulia ini punya Kak Aulia ya betul rumah ini bisa di save ya guys jadi bisa digunakan sekian dari saya Assalamualaikum yuk kita langsung aja masuk ya teman-teman di luar nih banyak warna-warna pilihan bunga ya tapi bunganya tidak pakai pot yang di dinding pakai pot ya teman-teman nah nih ada kursi tamu di luar dua buah kursi ya Nah di dalam pertama-tama ada ruang tamu ya Oh ada kursi santai warna oren kursi santai tapi tidak bisa tidur ya enggak ada keluar option-nya ada televisi di atas televisi ada gambar lukisan bunga juga ya rumah sakura di sebelah ruang tamu ada ruangan dapur ada meja makan kitchen set kulkas yang luasnya tidak begitu besar ya Nah ini kamar tidurnya ya teman-teman nah ini ID prop nya ya teman-teman jika teman-teman ingin save dan edit bisa ya langsung kunjungi aja dan jangan lupa di like ya teman-teman bangunannya uh lukisan bunganya juga bagus nih teman-teman bunga sakuranya ya Nah jadi rumahnya ini terdiri dari satu ruang tamu ruang dapur kamar mandi dan satu ruang tidur ya jadi rumahnya sangat sederhana sekali ya Nah sudah lihat ya teman-teman kita coba lihat di bagian sampingnya lagi ya teman-teman bagian samping itu tempat bunga yang disusun-susun ya mungkin orang-orangnya ini jualan bunga ya teman-temannya atau hanya koleksi bunga saja nih banyak sekali teman-teman ya di perkelangannya di halaman sampingnya tuh banyak sekali warna-warni bunga nih teman-teman pada orang ada kuning ada hijau ada biru ada ungu ada pink merah ada nggak ya tadi ada warna merah ada ada warna merah ada kita coba duduk ya kita coba duduk nah ini ventilasi atapnya terbuat dari kaca pasti sejuk nih tuh ada kolam kecil juga teman-teman teman-teman di tengah-tengah juga ada bunga ada pohon tuh ada kolam ya teman-teman ada kolam ada kolam tuh saya aku robo kita keluar lagi yuk sudah selesai nih reviewnya kita ini ada bunga yang di yang sudah ditaruh di pot ya teman-teman sudah ditaruh di pot yang banyaknya itu tidak pakai pot nih langsung ditanam bunganya ini kayaknya enggak dijual deh kalau yang dijual mungkin yang di pot nih bagus sekali bunganya itu nih yang di dinding nih ada pink bunganya daunnya warna kuning nah ini ya teman-teman bangunannya ya jangan lupa di kunjungi langsung dan di like ya teman-teman sekian dulu ya teman-teman untuk review bangunan rumah bunganya ini ya teman-teman boleh kunjungi langsung ya dan jangan lupa di like oke teman-teman sekian dulu ya reviewnya hari ini sampai ketemu lagi ya di review bangunan sakubar selanjutnya pastinya bangunannya itu bisa di save dan diedit kembali ya teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya daaah selamat menikmati